Pemirsa Masih di Hot Economy bersama saya Kevin Egan Sebelum kita melanjutkan perbincangan dengan Arif Bundimanta dan juga dengan Rainier Haryanto Rekan Eliza Hasan akan menyampaikan beberapa data tentang pemerataan pembangunan di Indonesia Eliza silahkan Terima kasih Kevin Egan Pemirsa pemerataan pembangunan menjadi prioritas program dan kebijakan pemerintah Setidaknya dalam 3 tahun terakhir Kita lihat disini terkait dengan pemerataan pembangunan di tahun 2015 Yaitu adalah transformasi fundamental ekonomi nasional Relekasi dana subsidi untuk program prioritas termasuk infrastruktur Dan juga dana desa untuk mendorong pembangunan yang berata dan berkeadilan Di 2016 terkait dengan pemerataan pembangunan ini Yaitu adalah tahun percepatan pembangunan dan juga infrastruktur fisik dan sosial Selanjutnya 2017 adalah pemerintah Masuk kami pemerataan ekonomi yang berkeadilan sebagai fokus utama pembangunan Dan juga redistribusi aset, penguatan akses, permodalan rakyat, peningkatan keterampilan melalui pendidikan, kejujuran, masuk kami kejuruan dan juga pelatihan vokasi Ya apa saja sebenarnya output yang telah dicapai Dalam kurun waktu 2 tahun antara 2015 dan juga 2016 saja Ribuan kilometer jalan nasional telah dibangun dan diperbaiki kapasitasnya Berikut adalah data yang disampaikan Presiden Joko Widodo saat membacakan pidato kenegaraan Nota Keuangan RAPBN 2018 di gedung DPR-MPR Senayan pada 16 Agustus lalu Ini dia output, langsung kami output pembangunan 2015-2016 Yaitu adalah jalan nasional sepanjang 7.000 km Pembangunan 4 bandara baru Jalur kereta baru sepanjang 199,6 km Penambahan akses air minum sebanyak 386,7 ribu sambungan Selanjutnya terkait dengan peningkatan kemantapan Yaitu adalah jalan provinsi menjadi 71,8% Jalan kabupaten kota menjadi 61,2% Dan irigasi pertanian sebanyak 895 ribu hektare Alokasi dana desa menjadi salah satu ujung tombak dalam mempercepat pembangunan di daerah Ini menjadi cara agar pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan Dan juga karakteristik daerah-daerah di Indonesia yang berbeda-beda Sejak masuk dalam APBN di 2015 Berbagai fasilitas telah berhasil dibangun menggunakan dana desa ini Berikut datanya Ini dia fasilitas-fasilitas atau capaian alokasi dana desa Yaitu sebesar 89,8 ribu km jalan desa 746,4 ribu meter jembatan Akses air bersih untuk 22,1 ribu rumah tangga 1,7 ribu unit tambatan perahu Dan 14,9 ribu unit paut Selanjutnya ada 4,1 ribu di sini untuk polindes Dan 19,5 ribu unit sumur 3 ribu unit pasar desa 108 ribu drainase dan irigasi Serta 9,9 ribu pos yandu Dan 941 embung Kembali ke anda, Egan Elisa, lalu apakah dengan proyek-proyek pembangunan tersebut Sudah terlihat dampaknya secara langsung Yang menyentuh masyarakat dari suki kesejahteraan? Ya Egan, pembangunan infrastruktur ini memang program jangka panjang Namun data dari Komite Ekonomi dan Industri Nasional Menunjukkan bahwa indikator-indikator kesejahteraan masyarakat Menunjukkan tren positif ke arah perbaikan Baik dari angka kemiskinan, gini rasio dan juga tingkat pengangguran Kita lihat datanya Ini dia indikator kesejahteraan dari tingkat kemiskinan Dimana dari 2014 yaitu sebesar 11,25 persen Kemudian menurun di 2014 10,96 persen Dan di Maret kembali meningkat 11,22 persen Kembali menurun lagi Ini kalau kita lihat tingkatannya adalah melemah Menurun atau naik turun, naik turun, naik turun Hingga akhirnya Maret 2017 Kita lihat di sini angkanya adalah Turun Oh, kita lihat di sini tingkat kemiskinan semakin turun Dari September 2015 hingga Maret 2017 Dimana selalu turun yaitu sebesar 10,64 persen Selanjutnya kita lihat di sini Untuk gini rasio Dari September 2014 sebesar 0,414 Dan kemudian Maret menurun lagi 0,408 Dan September turun lagi 0,402 Dan menurun di Maret 2016 hingga akhirnya Maret 2017 Sampai 0,393 Yang terakhir adalah tingkat pengangguran Di Februari yaitu sebesar 5,7 persen Dan Agustus meningkat 5,9 persen Menurun di Februari 2015 5,8 persen Meningkat di Agustus 2015 6,2 persen Melemah di Februari yaitu 2016 5,5 persen Meningkat tipis di Agustus 2016 5,6 persen Dan Februari 2017 ini kita lihat yaitu 5,3 persen Ini terendah sejak 1999 Demikian Kevin Egan kembali ke Anda Terima kasih Elisa Saya kembali kepada Pak Arief dulu Pak Arief, Jalan Nasional sudah terbangun 7.000 km Pembangunan 4 bandara baru Jalur kereta baru itu kurang lebih 199,6 km Ini sudah maksimal atau sebetulnya bisa lagi lebih tinggi sebetulnya? Tentu saja kalau kita lihat infrastruktur Khususnya untuk infrastruktur yang berbasis untuk logistik ya Kemudahan arus barang ataupun arus orang Belum cukup ya karena kan belum interkoneksi Antara wilayah secara keseluruhan Kalau kita misalnya bicara Jawa saja Baru kita punya target 2019 Kalau basisnya adalah tol Baru terhubung nanti secara keseluruhan di tahun 2019 yang akan datang Tetapi untuk wilayah-wilayah lain Sumatera Dari mulai Lampung sampai ke Aceh Itu pasti masih butuh waktu mungkin 5 tahun ke depan Sehingga kemudian nyambung Begitu juga nanti kemudian untuk wilayah-wilayah lainnya Belum lagi bicara interkoneksi antara sistem transportasi yang bagus Antara provinsi Kemudian dengan kota Ataupun kota kabupaten Sampai ke camatan Sampai ke desa-desa Nah harapan kita kan ke depan lebih bagus Nah sekarang Minimal antar desa Sekarang mulai adanya dana desa Yang jumlahnya sudah hampir 127 triliun Dalam 3 tahun terakhir ini Ditambah lagi nanti tahun 2018 Kurang lebih sekitar 60 triliun Berarti kan sudah hampir mendekati 200 triliun Kita harapkan interkoneksitas Antara desa itu pelan-pelan sudah mulai terhubung dengan baik Nah tetapi tantangannya begini Mas Kevin Kalau interkoneksi desa sudah terbangun Terutama di wilayah-wilayah pedesaan Yang memang basisnya agrikultur Kita harapkan itu tidak berubah menjadi kawasan komersial Yang agrikulturnya Nah ini yang penting kita jaga gitu ya Karena kalau kemudian nanti perubahannya ke wilayah komersial Apakah misalnya ke perumahan Karena koneksivitasnya semakin baik Semakin bagus Maka kemudian akhirnya nanti Ujung-ujungnya kita impor pangan Harapannya kan bukan seperti itu Nah interkoneksi itu bagus Basis pertaniannya juga tetap kuat Sehingga kemudian Cost of logisticnya bisa menurun Inflasi kita bisa jaga Konsumen bisa mendapatkan harga yang terbaik Sesuai dengan kemampuan daya beli Yang dia miliki Dan petani juga mendapatkan Harga yang terbaik Sesuai dengan usaha yang dia lakukan Selama masa produksi gitu Baik Pak Renner Untuk mengejar Sejumlah proyek pembangunan Itu kuncinya ada di mana Kalau misalnya kita masih ada sisa pemerintahan Targetnya kan 2019 nih ya Pemerintahan Joko Jika Kuncinya ada di mana Kalau kita mau mengenjot pembangunan Mungkin kata kunci utama adalah koordinasi Pak Artinya koordinasi bukan hanya Di antara kementerian di pemerintah pusat Pak Tapi pemerintah pusat dan pemerintah daerah Tadi seperti disebutkan oleh Pak Arief Dana desa digunakan untuk membangun jalan-jalan Konektivitas yang di sampingnya Pak Sedangkan pemerintah pusat saat ini kan Berkonsentrasi membangun tulang punggung ya Pak Tadi disebut hanya jalan Tadi disebut pelabuhan Sorry bandar udara Tapi tadi tidak disebut pelabuhan Sebagai contoh gitu Pak Ini kan yang usaha pemerintah ini Membangun tulang punggung ini Sedemikian rupa Supaya tujuannya kan Secara tulang punggung Biaya logistik bisa turun Pak Tapi itu tidak berarti apapun Pak Kalau tidak adanya koordinasi Dengan pemerintah di daerah Dan ini juga kan Dengan kondisi bahwa Memang undang-undang di Indonesia Terutama tentang otonomi Itu membagi peran Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah Jadi kata kunci adalah koordinasi Pak Baik sejauh ini menurut Anda Pemerintah daerah lebih banyak Berkontribusi untuk menambah kendala Atau sebetulnya mempermudah sebetulnya Untuk dalam pembangunan nasional kita ini sebetulnya Mungkin saya harus menjawab dari kacamata Proyek yang kami tangani Pak Proyek strategis dan proyek prioritas Pak Mereka juga menyadari Adanya kebutuhan adanya infrastruktur ini Pak Oleh karena itu yang mereka lakukan adalah Mereka bekerja sama Pak Sebagai contoh Pak Kami sedang Saya sendiri baru saja kembali Dari wilayah Jawa Tengah Dan di Yogyakarta Pak Dimana salah satu proyek yang akan didorong Adalah proyek jalan tol di situ Pak Kami berkoordinasi dengan pemerintah daerah Dan keterbukaan pemerintah daerah Sangat luar biasa Pak Bahkan mereka memberikan masukan-masukan yang cukup baik Pak Dan bahkan baik sekali untuk Memfinalkan apa yang disebut jalan tol itu sendiri Sebagai contoh seperti itu Pak Jadi Dorongan-dorongan ini juga terlihat Pak Bukan hanya di pengalaman kami Tapi juga karena tadi yang disebutkan sebelumnya Adanya rapat-rapat dengan presiden Oke Oleh para gubernur dan kepala daerah Pak Dan di situ terlihat sekali bahwa kerjasama Dan komitmen dari kepala daerah Untuk membantu mendorong percepatan infrastruktur ini Oke Baik Kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya Pemirsa Toker Mereka segera kembali Mereka segera kembali Terima kasih telah menonton!